terdapat bahaya hidup membujang, baik bagi individu maupun bagi masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, kembali lagi di channel aku Apipah Waitlove Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini Baik langsung saja ke pembahasan, di video kali ini kita akan membahas tentang larangan hidup membujang Islam melarang hidup membujang, yaitu hidup sendirian dengan maksud untuk tekun beribadah menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak karena membujang adalah kebiasaan para Rahim Nasrani pada zaman dahulu Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW tidak ada Rabbaniyah atau hidup membujang dalam Islam Hal ini dikuatkan oleh Sabda Nabi yang lain Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat Dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani Dalam Sabda Nabi yang lain, sesungguhnya Allah menggantikan cara kependekaan dengan cara yang lurus lagi ramah kepada kita Yaitu menikah Islam adalah agama yang seimbang dan tengah-tengah atau wasatan Islam tidak mengharuskan pemeluknya untuk terus-menerus melakukan aktivitas ibadah Dengan meninggalkan aktivitas duniawi Islam juga tidak membenarkan pergaulan bebas dan hidup yang hanya menuruti nafsu seksual semata Namun Islam memberikan jalan tengah Yaitu dengan pernikahan yang mengatur hubungan lawan jenis ini secara sehat dan diridoi Hadis lain yang melarang membujang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Atta Berani dari Ibnu Abbas Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang membujang Ia berkata, bolehkah saya berkebiri? Rasulullah SAW menjawab, bukanlah termasuk umatku orang yang mengebiri dan meminta dikebiri Kemudian hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan Rasulullah menolak keinginan Qusman bin Maz'un untuk membujang Andai kata dia dibolehkan membujang, tentu kami para sahabat dikebiri saja Menurut Al-Qurtubi, membujang yang dimaksudkan oleh Usman bin Maz'un adalah Mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai wangi-wangian, dan segala macam kenikmatan hidup Pernikahan adalah sesuatu yang dihalalkan Maka apabila ada orang yang tidak menikah bahkan mengharamkannya Maka berarti dia telah memutar balikan ayat Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 87 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu Dan jangan kamu melampaui batas karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas Berkenaan dengan pelarangan membujang ini, Prof. Abdullah Nasti Ulwan dalam bukunya Rintangan-rintangan pernikahan dan pemecahannya menjelaskan Selain karena alasan tidak adanya kerahiban dalam Islam Terdapat bahaya hidup membujang Baik bagi individu maupun bagi masyarakat Yaitu secara medis, moral, mental, sosial, ekonomi, dan dari segi agama Dari segi medis, kehidupan membujang akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit Seperti gonorrhea, spilis, luka kelamin, cacaringan, dan penyakit kematangan seksual prematur Karena orang yang membujang lebih cenderung kepada pola hidup yang negatif Seperti bersenang-senang, poya-poya, pelampiasan hawa nafsu, dan cenderung memenuhi dorongan seksualnya Dengan mendatangi tempat pelacuran, persenangan, berhubungan gelap, dan menjalin ikatan yang diharamkan Dari segi moral dan mental, hidup membujang akan membuat seseorang bergelimang kehinaan dan hawa nafsu Hingga membuat dorongan seksual menguasai seluruh kekuatannya Baik fisik, pikiran, mental, maupun semangat hidupnya Orang yang dikuasai oleh nafsu ini akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung terciptanya keinginan tersebut Bagai hewan yang ganas Dia hanya berpikir untuk memenuhi keinginan seksual dan nafsu kehewaniannya Kondisi seperti ini akan menimbulkan perbuatan-perbuatan amoral Seperti penyimpangan seksual, kegilaan seksual, maraknya pelacuran, pornografi, porno aksi, mabuk-mabukan, perjudian, pencurian, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya Dari segi sosial, jika sebuah bangsa ada yang memilih untuk hidup membujang dan menghindari tanggung jawab untuk menikah dan berkeluarga Akan menimbulkan dampak-dampak negatif Seperti terancam kehilangannya lembaga keluarga karena tidak ada yang mau menikah Teraniayanya anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan Yang sah, menderitanya kaum laki-laki dan perempuan karena keduanya hanya bisa hidup tengkram dalam hubungan berumah tangga Dan terputusnya hubungan sanak keluarga karena sudah terlalu jauh larut dalam lumpur genistaan Dari segi ekonomi, orang-orang yang menampiaskan dorongan seksualnya ke tempat pelacuran adalah orang-orang yang menghindari pernikahan dan tenggelam dalam perbuatan nista dan dosa Segala potensinya habis terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan napsunya Mereka ini bisa menjadi penyebab merosotnya perekonomian bangsa yang ditandai dengan lemahnya potensi tenaga kerja Berkurangnya hasil produksi serta merebaknya bisnis yang perbuatan-perbuatan ilegal Dari segi agama dan uhrawi, orang yang hidup membujang sedang ia tidak memiliki fondasi akidah dan ketakuan yang kuat Maka ia sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Yang akan terjerumus ke lembah kenistaan dan dosa Terutama perzinaan, dengan melakukan bersina berarti keimanannya telah sirna dan agamanya pun telah hancur Ia hidup hina dalam kekafiran karena tidaklah ia melakukan zina kecuali ia dalam keadaan kafir Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berzina saat melakukan perzinaan bukanlah seorang mu'min Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan bahwa seorang pezina akan dilipat gandakan stiksanya oleh Allah SWT Ia berfirman dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar dan tidak bersina Siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat kembalasan dosanya Ia itu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan ia akan kekal dalam azab itu dengan keadaan yang nyina Quran Surah Al-Furqan ayat 68-69 Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share Semoga kebaikan sahabat semuanya menjadi amal jariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh